Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah sangat luas Dan dilingkari oleh Ring of Fire atau cincin api Indonesia menyimpan potensi bencana alam Serta termasuk dalam 35 negara Dengan kategori paling rawan risiko bencana di dunia Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman risiko bencana Pemerintah telah mencanangkan tanggal 26 April Sebagai hari kesiapsiagaan bencana Hari kesiapsiagaan bencana tahun 2022 ini Mengambil tema Keluarga tangguh bencana Pilar bangsa hadapi bencana Dengan pesan utama Siap untuk selamat Oleh karena itu diperlukan pelibatan Seluruh komponen bangsa Dalam pembangunan sistem edukasi Bencanaan berkelanjutan Terutama di daerah-daerah rawan bencana Yang dimulai dari lingkungan keluarga sejak dini Dalam kesempatan yang baik ini saya Jenderal Polisi Dr. Andes Listiosigit Prabowo MSI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berpesan Hari kita sukseskan Hari kesiapsiagaan bencana tahun 2022 Dengan berpartisip aktif Dalam membangun budaya Sadar bencana sejak dini Ayo kita lakukan simulasi Dengan membunyikan Tanda peringatan dini Seperti sirina, kentongan, lonceng, darah serentak Pada tanggal 26 April 2022 Pukul 10 waktu setempat Sebagai tanda Dimulainya latihan evakuasi mandiri Dan segera menuju tempat aman terdekat Kenali ancamannya Pahami risikonya Tingkatkan budaya sadar bencana Indonesia tangguh Bencana dilakukan semua pihak Karena penanggulangan bencana Adalah urusan bersama Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Salam berjaya